Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan kali ini kita langsung dash 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 aja Langsung to the point aja kita mau bahas apa ya Ya tentunya kita akan membahas dari seki sektor mem teman-teman ya Yang gimana kalau kita lihat bersama-sama dari sektor mem pun masih mengalami kinerja yang sama ya Belum ada perubahan termasuk dengan kinerja si bitcoin yang belum ada perubahan juga teman-teman ya Kalau kita mengacu pada peringkatnya masih sama Antara 1 sampai 5 masih sama nomor 6 juga masih sama Nah kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik nih datang daripada bong ya Bong ini cukup menarik tapi kalian cukup waspada juga Ada apa ini sebenarnya menariknya dimana waspadanya dimana gitu kan Bong ini kemarin pada tanggal 19 itu kan sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan Sekitar 19 atau 20 persenan lah ya Dimana alkoin lainnya mengalami penurunan tapi bong menunjukkan performa yang cukup positif Nah disini ada sedikit informasi yang cukup menarik Dan teman-teman ada sedikit informasi yang cukup kalian waspadai juga Oke kita langsung bahas Nah informasinya bong ini bertanda pemulihan kuat apa yang perlu anda ketahui Oke ya jadi bong ini diprediksikan ini memiliki ya memiliki tanda-tanda untuk melakukan pemulihan yang cukup kuat Apa yang perlu anda ketahui akan kita bahas bersama-sama Cuma sebelum kita lanjut kita lihat dulu dari segi real chartnya terlebih dahulu ya kawan-kawan ya Nah ini adalah real chart daripada si bong ya bong ini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya ini dalam time frame daily loh ya Bisa kalian lihat sendiri kalau untuk si bong ya kan dia masih tertahan nih belum mampu untuk ngejebol di area Nah sini ya ini dia tertahan di area sini teman-teman oke Nah dia masih tertahan disini ya udah beberapa kali udah tiga kali lah ya Dia mencoba untuk ngejebol area tersebut tapi belum mampu ya Nah ini mencoba yang pertama disini teman-teman ya dia nggak mampu nih terjadi retracement kembali Ya kedua dia mencoba lagi ya dia nggak mampu kembali retracement lagi Ini mencoba lagi nggak mampu lagi retracement kembali Nah ini area yang cukup krusial juga sebenarnya yang perlu kita waspadai Yang perlu kita waspadai adalah di area bawah Oke di area bawah ini kalian pasti melihat tanda ijo ya Ijo ini adalah area gap teman-teman yang gimana Ini berpotensi nih untuk diambil terlebih dahulu oleh bong ya Mungkin kalau dia udah ngambil book order yang ada disini mungkin area ini akan mudah untuk terjebol gitu ya Ya oke contohnya seperti yang ada di sebelah kiri ini Ini disini ada gap dia ngejemput dulu nih ya gapnya dijemput orderan disini jemput Habis itu dia naik teman-teman dia naik ya Disini pula ada gap teman-teman ya ini ada gap kan Nah ini dia naik habis itu dia turun 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 dia ngejemput disini Dia dijemput nih orderan yang ada disini baru dia naik Nah apakah dia akan ngejemput dulu orderan yang ada disini Kalau iya dia mau ngejemput dulu orderan yang ada disini berarti dia akan mengalami penurunan Sampai di range harga berapa Mungkin bisa sampai di area 155 Atau dia bisa ngambil di tengah-tengahnya di area 16 Nah itu yang perlu kalian waspadai ya Cuman nanti kalau dia mampu breakout kemana bang Kalau dia mampu breakout ya berarti dia akan meneruskan kenaikan yang mungkin Notabenya dia bisa membuat all time hack baru gitu teman-teman ya Nah apakah kita udah bisa masuk bang untuk saat ini Sebenarnya ya sebenarnya kalau kita cari lebih aman kita menunggu dia koreksi sampai di range harga sini ya Di area gap ini teman-teman Cuman kalau kalian berpikir wah nanti kalau dia mampu breakout kita ketinggalan kereta dong Nah kalau kalian memiliki pula pikir yang seperti itu Kalian bisa melakukan yang namanya cicil terlebih dahulu di range harga ini teman-teman Tapi kalian tetap sisakan atau kalian langsung open posisi di area sini untuk melakukan pembelian teman-teman ya Nah seperti itu ya Antisipasi kita perlu antisipasi juga Karena kalau kita melihat historical sebelumnya disini juga terjemput ya Gap ini juga terjemput Nah gap ini yang belum apakah ini nanti akan terjemput kita lihat saja Nah kita kembali ke sini Tapi The News Crypto ini memberikan sesuatu yang dimana menandakan pemulihan harga daripada Sibong Nah seperti yang saya bilang kalau kalian takut ketinggalan kereta Kalian bisa cicil terlebih dahulu di harga saat ini Tapi semoga saja dia mengalami kenaikan ya Jadi koin Membong ini melonjak sekitar 15% pada 19 Mei yaitu kemarin teman-teman ya Makan lalu pasar mata uang kripto mengalami kebangkitan yang signifikan dengan market cap pasar global Meningkat sebesar 8% Mencapai di area 2,44 triliun dollar Nah kenaikan ini mewakili keuntungan lebih dari 150 miliar Didukung oleh peningkatan subtansial pada sebagian besar mata uang kripto terkemuka Jadi bitcoin khususnya membuat kemajuan penting melampaui angka 67.600 dalam semalam Menyusul peningkatan pasar secara keseluruhan Koin Membong mendapatkan perhatian yang signifikan diantara mereka yaitu bong teman-teman Dimana level resistance yang menantang sejak 10 Mei Kemarin token mencapai level tertinggi di 15 hari di area 28-28 sebelumnya Menghadapi resistance yang menyebabkan penurunan ter-interdai sebesar 3,9% teman-teman Semoga saja sih ya Semoga saja analis ini benar teman-teman Tapi kalau tidak benar ya berarti analisa kita bareng-bareng tadi Yang notabene mungkin akan menjemput order book Terlebih dahulu yang ada di bawah tadi Kalau sudah kejemput mungkin ya Dia akan segera melakukan pantulan harga Biasanya seperti itu teman-teman Dia mungkin ketika menyentuh area order book ya Area imbalance Dia akan ada pantulan harga Atau sedikit konsolidasi tapi tidak lama Habis itu dia mantul lagi ke atas Biasanya seperti itu Kalian bisa lihat Historical sebelumnya Yang sempat kita bahas tadi seperti itu Nah akankah bong mencapai titik tertinggi baru Nah jika bong terus mengalami trend naik Dan diperdagangkan di antara 2601 dan di area 2820 Kenaikan bertujuan untuk apa Menebus level resisten di area 307 Jika bong naik di atas level ini Hal ini dapat mendorong bong menuju di area 35 Sebaliknya kemunduran ke area 2306 Dapat menguji ketahanan token berpotensi Menyebabkan pengujian ulang ML50 hari Jika turun di bawah level dukungan ini Dalam ekosistem Solana Bong telah menjadi coin meme terbesar Namun coin dogweep telah muncul sebagai Pesaing utama dengan market cap pasar Melebihi 2,68 miliar dolar Dan disini pada saat penulisan bong ini Di area 261 Dengan market cap sekitar 1,66 miliar Menyoroti apa kinerja kuat yang berkelanjutan Di pasar kripto yang dinamis Oke apakah kita harus memiliki bong dengan jumlah banyak bang Tidak juga Apakah kita harus memaksakan untuk punya bong Tidak juga teman-teman Tergantung ke kepercayaan teman-teman Secukupnya saja kalian cukup 500 ribu bong Ya 500 bong Kalian cukup 1 juta bong Ya 1 juta bong Kalau kita untuk pegang jangka panjang Sebenarnya kita pegang dengan jumlah sedikit pun Itu sudah lebih dari cukup Satu kita tidak akan merasa was-was Kedua kalau memang benar-benar itu bisa meledak Ya itu bisa menjadi tabungan kita di masa depan Kurang lebih seperti itu Jadi jangan terlalu tamalah ya Intinya seperti itu oke Mungkin ini dulu semoga bermanfaat Salam cuan